Peredaran uang tunai di Banten capai 56,59 miliar rupiah per hari. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Banten setiap hari ini selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM menyeluruhkan uang tunai sebesar 56,59 miliar rupiah. Angka uang tunai tersebut naik sebesar 33,24 persen dari bulan sebelumnya atau Juni 2021. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Banten, Erwin Suri Adi Maja mengatakan BI Banten memberikan perhatian penuh untuk menjaga dan mengawal tugas-tugas pengedaran uang tunai ke masyarakat di Provinsi Banten. Sehingga uang yang beredar dapat terjaga kualitasnya dan masyarakat mudah dalam menarik atau mentorkan uangnya di ATM. Selama PPKM darurat, KPWIBI Banten setiap harinya menyalurkan uang tunai rata-rata 56,59 miliar rupiah atau naik dibandingkan bulan Juni 2021 sebesar 33,24 persen. Montumont MTM katanya melalui sub-meeting Jumat 23 Juli 2021. Dia menjelaskan rata-rata penyataran uang tunai dari perbankan yang masuk ke Bank Indonesia Perwakilan Banten melambat 20,48 persen MTM perharinya. Dari 16,76 miliar rupiah menjadi 13,32 miliar rupiah pada Juni 2021. Perkembangan tersebut mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Banten pada masa PPKM darurat terus bergurir naik. Hal itu salah satunya ditopang oleh kinerja dari sektor industri kritikal dan sektor esensial lainnya. Sektor industri tersebut juga diindikasikan oleh perkiraan Prom Manufacturing Index PMI di Banten, yakni sebesar 53,75 persen atau telah melewati threshold ekspansi ucarin. Erwin menekankan tiga langkah strategis dalam menjaga kelanjaran pembayaran serta memfasilitasi kegiatan perekonomian selama PPKM darurat, termasuk juga upaya untuk memutus semata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Banten khususnya. Pertama, hal yang dilakukan adalah mengimbau masyarakat agar menggunakan transaksi pembayaran secara non-tunai. Bisa melalui digital banking, uang elektronik, dan teknologi pembayaran melalui QR Code, standar pembayaran Indonesia atau QRIS. Kedua, memastikan dan menjaga kesiapan sistem dan layanan kritikal BI untuk menjamin keberlangsungan operasional sistem pembayaran, ucapnya. Selanjutnya, yang ketiga atau terakhir, dengan menyediakan uang layak edar dalam jumlah yang memadai dan higienis untuk menungkuk kelancaran transaksi. Edwin menunturkan perbankan di Provinsi Banten turut menjadi penyelenggara jasa pengelolaan uang rupiah, BJPUR yang memberikan dukungan untuk kelancaran masyarakat. Tentu kita semua harus berikhtiar dan menjalin sinergitas agar pelayanan kebutuhan uang di masyarakat dapat terlayani ke dalam kebaikan, termasuk sistem pembayaran di tengah pandemi kultur dia. Terima kasih telah menonton!